Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi anak-anak dalam kesempatan pakda hari ini Kita akan pelajari tentang pelajaran PPKN Yaitu mengenai nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintah negara Kemudian Kompetensi dasarnya KD titik tiga Yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan Kemudian Kompetensi dasar terampilannya yaitu menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka penyelenggaraan negara Indikatornya Yaitu menentukan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara Kemudian Menegaskan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara Langsungnya yaitu menyimpulkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara Mengenai pembenaran nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara Yang pertama seperti pengertian sistem nilai dalam Pancasila Dalam pandangan filsafat nilai sering dihubungkan dengan masalah kebaikan Sehingga nilai ini berarti sesuatu yang ideal yang diutamakan Hal ini merupakan sesuatu yang dicita-citakan Diharapkan dan menjadi keharusan dalam rangka untuk melakukan menjalankan kehidupan ini Kemudian Pancasila ini merupakan acuan yang utama bagi pembentukan hukum yang ada di Indonesia ini Jadi hukum-hukum yang ada di Indonesia ini acuannya ya Pancasila Karena apa? Karena Pancasila ini digali dari kehidupan bangsa kita Sehingga dengan adanya penggalian dari kehidupan bangsa Indonesia tadi Jadi orang tidak kaget dalam rangka menjalankan aturan-aturan yang ada di dalam bangsa dan negara kita Karena sudah dijalankan setiap harinya Jadi tidak banyak merubah tentang kehidupan yang ada Nah dalam pelaksanaan Pancasila Jadi pelaksanaan Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara ini perlu mendapat acuan dalam Pancasila ya Jadi acuannya dalam rangka penyelenggaraan negara ini harus berpacu kepada Pancasila Karena apa? Karena Pancasila ini memiliki makna yang esensi yang penting bagi kehidupan bangsa kita Sehingga pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah ini tidak boleh menyimpang dari Pancasila Karena Pancasila tadi memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan bangsa dan negara kita Seperti dalam sila-sila Pancasila ini memang memiliki keutuhan ya Mencerminkan keutuhan bangsa ini untuk meraih cita-cita Jadi cita-cita dalam rangka untuk kehidupan bangsa kita ini memang harus mengacu kepada Pancasila Seperti mencerdaskan keutuhan bangsa Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil Ini perlu dengan adanya mengacu kepada Pancasila tadi Kemudian ini nilai Pancasila dalam penyelenggaran pemerintahan negara ini Memang terdapat dalam Pancasila Sehingga Pancasila ini menjadi dasar atau landasan bagi kehidupan masyarakat Berbangsa dan negara Sehingga nilai dalam Pancasila tadi merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh Jadi saling keterkaitan Saling membutuhkan ya Sehingga tidak boleh dilepaskan ya Misalnya saja seperti nilai ketuhanan Ini pun tidak boleh terlepas dari kemanusia Karena manusia ini sebagai hamba Tuhan Ini harus berhubungan dengan Tuhan dulu ya Yang mencetakkan bumi dan angin ini adalah Tuhan Sehingga kita tidak boleh terlepas dari Hubungan dengan Tuhan ya Kita harus merasa terima kasih Kita menjalankan perintahnya Dan menjalankan karangan ini termasuk salah satu Kita hubungan dengan Tuhan Yang kedua nilai kemanusiaan yang alih dan beradab Karena manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri Tentu dalam hal ini ya kita dalam rangka mempunyai kebutuhan itu harus betul-betul hubungan dengan orang lain Nah ini harus kita dalam hubungan tadi kita harus menjaga Perasaan kita ya saling menghargai menghormati Dengan aneh salang menghargai menghormati ini Ini termasuk salah satu rasa kemanusiaan ada Dengan menghormati tadi akan terjalin silah ketiga Yaitu Persatuan Indonesia Ini sudah ada terkait semuanya ya Saling keterkaitan Nah kalau kita sudah bersatu Kemudian dalam rangka untuk memecahkan masalah ini akan muncul silah keempat Yaitu Permusawaratan Kerayatan permusawaratan Ini sudah-sudah Sudah terjadi sendirinya ya Nah dalam rangka silah keempat tadi Musawarah dalam rangka untuk memfakat tentu Yang dapat digunakan Untuk kehidupan orang banyak Itu digunakan untuk Aturan yang ada Itu baru adil Tidak boleh Oh pas saya menjadi ketuanya Harus pendapat saya yang harus dibuat Dipakai enggak Seperti itu Jadi pendapat siapa saja Dalam musawarah tadi Kalau ini bisa digunakan untuk kehidupan orang banyak Maka akan digunakan aturan yang ada Itulah baru adil Sehingga dalam silah-silah dalam panca silah tadi Dalam silah pertama sampai silah kelima tadi Saling menjiwai Nah itulah salah satu yang terjadi Di dalam kehidupan Bangsa kita Yang selanjutnya Pancasila sebagai sumber nilai Jadi Pancasila ini yang pertama Saya lihat ini nilai dasar Jadi nilai dari kelima silah Pancasila tadi Ini berupa cita-cita dan tujuan Yang baik Dan benar Sehingga Nilai dasar Pancasila ini Seperti nilai ketuhanan Kemanusiaan Persatuan dan rakyatan tadi Dan keadilan tadi saling menjiwai Nah itulah nilai-nilai yang terkandung Terkandung di dalam Pancasila tadi Kemudian yang kedua Seperti nilai instrumental Jadi nilai instrumental ini Yaitu penjabaran nilai dari nilai dasar Sehingga Nilai ini Terkandung dalam undang-undang dasar 45 Jadi nilai seperti Dalam pembukaan Alinya keempat Itu juga ada nilai-nilai Pancasila tadi disitu Kemudian nilai praksis Jadi nilai praksis ini Realisasi dari nilai instrumental Secara nyata memang Dalam kehidupan sehari-hari Ini ada Sehingga menurut Noto Negoro Mengunggungkan bahwa nilai Pancasila ini Menjadi tiga nilai Yang pertama Yaitu nilai material Nah nilai material ini Yang berguna bagi kehidupan Jasmani manusia Jadi material digunakan Untuk kehidupan sehari-hari Ini membutuhkan Materi Material tadi Yang digunakan untuk bekal hidup tadi Kalau orang tidak mempunyai materi Tidak mempunyai bekal hidup Ya nanti Kerepot lama-lama Bisa meninggal Untuk itulah Maka nilai material ini penting sekali Dalam menunjang kehidupan manusia tadi Yang selanjutnya nilai Vital Jadi nilai vital ini Segala sesuatu yang berguna bagi aktivitas manusia Untuk mengadakan kegiatan aktivitas Nah manusia tadi Dalam rangka mempunyai kebutuhan Ya perlu aktivitas Kalau tidak aktivitas Gimana bisa mempunyai kebutuhan Tentu manusia Harus beraktivitas Sehingga ingin Aktivitasnya Dagang ya dagang Pertanian ya monggo pertanian Sehingga ingin jadi Pegawai, guru, dokter ya monggo Sehingga aktivitas ini perlu Dalam menunjang kehidupan manusia tadi Supaya manusia tadi Hidupnya bisa sejahtera tadi Dalam hal ini Kemudian yang selanjutnya Nilai kerohanian Jadi Nilai kerohanian ini Jadi segala sesuatu yang berguna bagi kerohani Manusia Jadi nilai kerohanian ini dibagi menjadi empat Yang pertama nilai kebenaran rasio Akal, pikiran Nilai keindahan Orang perlu Hidup ini perlu keindahan Refresing Dalam rangka Untuk supaya masalah Supaya tidak stres Tentuan ini perlu dibutuhkan ya Dalam nilai keindahan tadi Ya rekreasi Untuk Karena namanya manusia tadi Tidak seperti mesin Ya perlu dengan adanya Refresing tadi Kemudian nilai kebaikan Nah orang hidup itu perlu Dengan adanya kebaikan Ya baik Dalam rangka untuk menjang Supaya keberhasilan Bisa sukses tadi Kemudian nilai religius Ya kita sebagai Maghul Perciptaan Tuhan Ya itu perlu dengan adanya Nilai religius ini Dalam rangka untuk Berterima kasih kepada Tuhannya Ya menyembah kepadanya Nah itulah Dalam hal ini ya Nilai-nilai yang terkandung Dalam Pancasila Mudah-mudahan ini berguna bagi Sesu-seswi Dalam menyimak pelajaran ini Kalau memang kekurangan Ini bisa kalian cari Di internet Atau di buku-buku yang lain Yang bisa menunjang Tentang Pelajaran-pelajaran PPKN hari ini Karena Waktunya terbatas Saya akhiri saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati